selamat datang kembali di channel pernetrader di video kali ini saya akan mengalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor teh yang pertama buka kedua goto ketiga imtk keempat srtg kelima sjma ke enam wirg ke tujuh slis ke delapan mapa ke delapan mppa ke sembilan mlpl ke sepuluh bepin ke sebelas dmmx dan terakhir api ya langsung saja ke sepuluh pertama ada buka yang ditutup di harga 116 menguat 0,86% kalau dilihat dari transaksi asing netsell kalau dibuka resmanya buka ada akumulasi ini crossing barang ya ccyp ini crossing barang aja karena hari jumat kemarin minggu lalu itu ada rebalancing jadi gimana nih ya selama gak turun di bawah 114 masih aman lah untuk buka mudah-mudahan minggu ini ada tarikan tarikan sekali lagi kalau dikasih sampai 121 kalau 127 itu ya kita lihat aja nantilah tapi kalau ada teknik carry bond mungkin bisa sampai 121 seminggu ini ya kita lihat aja pokoknya risknya kecil aja tuh 3% jebol 114 113 ya buang target profit minimal ya 120 121 lebih dari itu bonus tapi ini disclaimer kita lihat keadaan market nanti ya lanjut goto yang ditutup di agen 6 3 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau dibakar semuanya goto didistribusi langsung saja ke teknikannya goto saat ini masih mencoba side twist kalau gak salah dia ditarik naik tutupan ya pertama awalnya tuh di 60 apa 61 terus ditarik ke 63 apa ya coba lihat dulu ya jadi wah panjang banget nih transaksi goto ya kan 60 63 selamat bagi bapak ibu ada yang beli di pas sebelum tutupan market di 60 ditarik 63 jualan ya dapat berapa persen tuh 4,5 persen lebih jadi gimana untuk goto goto selama di atas 60 aman ya masih bisa naik gak masih bisa targetnya masih sama 69 70 71 goto kita lihat minggu ini ya lanjut imtk yang ditutup di harga 394 terkoreksi 3,9 persen kalau dilihat data asing net sell kalau dibakar semuanya imtk didistribusi seperti itu aja untuk langsung saja ke technicalnya imtk kena buang jadi saat ini gimana nih imtk kita lihat lah senin ini kena markdown juga coba cek dulu ya kalau gak salah di markdown juga nih sam-sam banyak kena markdown kenapa? karena ada rebalancing ada yang ditarik naik ada yang dibawa turun ya itu wajar bapak ibu ya tapi senin nanti akan recovery apakah dia bisa balik ke atas 406 karena sebelum price market tuh 406 berarti dia turun 12 poin 3% dia turun ya wajar lah bapak ibu ya nanti ada potensi rebound ya kalau bapak ibu ragu-ragu besok senin atau ada yang kebeli pas penutupan sell on strength aja besok rebound senin udah jualan dulu daripada takut kan yang profit atau jual BP yang rugi atas mungkin jual-jual cut loss tipis gimana untuk imtk nih seminggu ke depan masih berpeluang kalau pandangan saya masih berpeluang sideways pokoknya kita gak bisa bergantung kepada ISK ya karena ISK itu kan lebih ke brand jadi kalau dia jebol 7700 gara-gara brand saham yang lain yang penting ingat big cap yang lain kalau masih aman aman tapi kalau sudah big cap yang lain juga turun dalam atau kita gak bisa juga berpatokan ke big cap lain pokoknya kita lihat imtk kalau imtk terus turun ya kalau mau stop loss stop loss dulu pokoknya sebenarnya ya ini kalau dia di bawah 390 itu sinyal lemah lanjutannya tuh ada support kuatnya di April 2024 terbentuk pertama kalinya itu di 350 kalau mau pakai press don bisa gak? bisa tapi disclaimer ya perlu lama nunggu ya harusnya sih kalau memang skenario ini tapi ini disclaimer baru gambaran ya kalau memang skenario ISG nya gak koreksi terlalu dalam dan siap bangkit lagi di akhir Oktober misalnya ini ada terjadi koreksi nanti di awal Oktober ya dan kemungkinan bangkitnya di awal Oktober atau kemungkinan bangkitnya kemungkinan bangkitnya itu ya di awal November nah itu dan gambarnya ya mungkin imtk ini ya sideways aja kalaupun offset sedikit paling ya 340 terus ya siap-siap bangkit lagi ya kita lihat tahun ini pokoknya ingat imtk kalau sudah tembus 450 siap-siap uptrend tahun ini ya kita lihat kapan apakah Oktober atau November nanti untuk imtk lanjut srtg yang ditutup di agak 2440 terkoreksi 0,81% kalau dilihat datensasi asing net sell kalau dibuka semuanya srtg ada akumulasi srtg lagi sideways dan ditarik naik jadi gimana nih kondisi srtg mudah-mudahan bisa rebound ya karena masih bertahan di atas 2400 broker semarinya seperti apa nih ada buangan masih ya tapi karena dia bertahan di atas 2400 ini masih menarik lah kecuali kecuali senin besok turun di bawah 2400 ya menurut saya atau tutup di bawah 2400 pertimbangkan stop loss atau pakai Everest down Everest down nya kira-kira dimana 2000 kenapa bisa seperti itu karena masih sama gambaran saya analisa sebelumnya srtg itu akan sideways jadi 2000 itu akan jadi level psikologisnya akan mantul disitu itu aja ya lanjut scma yang ditutup 122 menguat 0,82% kalau dilihat data saksi asignet bye kalau dibuka semarinya scma ada akumulasi langsung saja ke teknikanya scma lagi sideways juga minggu ini mudah-mudahan rebound kenapa ada sinyal rebound karena dia mulai sideways MACD nya mengarah ke atas membentuk total cost mestinya ada teknika rebound dan bapak ibu perhatikan ini sepertinya ada bullish divergen tapi yang nggak terlalu kuat harga sahamnya turun MACD nya mulai ngangkat naik ya mudah-mudahan minggu ini ada tarikan sekali ke 130 itu kan lumayan kalau dikasih ya mudah-mudahan coba lihat mana detektor stockbit bagi bapak ibu yang mau join di stockbit itu free ya bisa langsung daftar stockbit dan fiturnya itu lengkap kalau bapak ibu buka akun untuk trading di sekuritas stockbit XL ya kalau nggak salah dan bagi bapak ibu yang mau join secara gratis mendapatkan insight-insight atau saham-saham pilihan atau strategis trading borneo trader itu bisa menggunakan external community stockbit dengan memasukkan kode R41778 dimana tuh menu external community itu bapak ibu atau klik menu profile terus scroll ke bawah ada tulisan external community dan masukkan kode tadi R-nya besar R41778 nanti saya infokan via DM stockbit untuk link telegram join group ya kalau bapak ibu punya akun lain bisa pindah ke stockbit atau kalau masih terbiasa dengan sekuritas lain bapak ibu bisa join di group swing ya tergantung bapak ibu mana gitu ya untuk SMA mudah-mudahan teknika rebound senin kalau saya lihat sih minggu ini ada peluang lah mencoba kembali rebound dulu lah swing atas mudah-mudahan dikasih 3%-5% kan lumayan disclaimer tapi ya kita lihat nanti lanjut WIRG yang ditutup di HG85 terkoreksi 2,29% kalau dilihat datasasi asing net bye kalau dibuka SMA-nya WIRG didistribusi WIRG nah WIRG ini siap-siap mantul atau rebound pokoknya kalau dia tutup di bawah 83 buang berarti 2,5% aja rewardnya minimal-minimal berapa 4-5% ke 8 ya 3 3% sampai 5% ke 8,892 ya top loss 83 udah gitu aja kalau berminat ini harusnya ada swing atas kenapa karena dia koreksi problem kecil dan memang ada big distribusi tapi kemungkinan itu rebalancing juga time frame weekly-nya tuh koreksi problem kecil aman harusnya WIRG ya seperti itu aja WIRG lanjut slis yang ditutup menguat 1,72% ke harga 59 kalau dilihat datasasi asing gak ada jual beli kalau dilihat blocker semanginya slis ada akumulasi ya bisa jalan nih memang ya tau sendiri kalau slis ini sering crossing barang cuman kalau dilihat seperti ini ya ada potensi kenapa ada big akumulasi ya kalau dia tembus 660 senin besok itu menarik target naiknya ya resistance selanjutnya itu 6870 kita lihat nah ini cocok nih untuk trading scalping kalau untuk swing boleh gak boleh kalau bapak ibu mau stop loss di di bawah 55 54 atau kalau mau stop loss di bawah 57 56 sebenarnya kalau dia kalau sebenarnya kalau dia turun di bawah 56 itu udah indikasi lemah tapi ya ini nih tapi area 55 sampai 59 ini area yang bisa dia mantul itu ya ya itu kadang kita keganggu psikologis kenapa kita cut loss dia naik kadang kalau di area ini ada rawan masih dia sebenarnya turun habis itu untuk naik lagi memang konfirmasinya jebol 55 karena kenapa karena 55 ini bapak ibu tarik sampai 26 agustus itu ditahan terus kan berarti ada yang jaga seperti itu logika berpikirnya kalau jebol berarti yang jaga selama sebulan juga gak mau jaga lagi ya sinyal untuk turun itu lebih besar walaupun nah ini ya walaupun psikologis manusia itu akan keganggu pas turun dia naik tapi bapak ibu harus ingat yang jebol support itu cobalah bapak ibu lihatlah mulai hari ini saya pas bapak ibu nonton video ini ya bapak ibu coba belajar atau melihat mencatat saham-saham yang bapak ibu pengen beli tapi bapak ibu gak usah beli dulu atau bapak ibu coba beli sedikit dicatat misalnya bapak ibu beli di support lihat keseringannya mana yang bapak ibu beli di support itu jebol supportnya terus turun apa lebih banyak naiknya biasanya tetap yang naik kembali ke atas support setelah jebol itu maksimal 30% atau 10 kali saham turun atau jebol support yang naik paling 3 kali selebihnya 7 kalinya turun lanjut ke bawah coba kalau bapak ibu gak percaya coba buat pengalaman bapak ibu coba beli satu lot biar juga membuat sistem trading bapak ibu coba modal-modal kecil dicatat yang bapak ibu jebol support mana tuh yang banyak naiknya apa banyak turunnya itu ya tapi gimana nih untuk selis kalau momentumnya bagus mestinya bisa ada ribbon ya selis lanjut MPPA yang ditutup di harga 52 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data saksi asing net sel kalau dibuka semuanya MPPA didistribusi langsung saja ke tekniknya MPPA volumenya besar ya waktu itu saya bilang menariknya MPPA ini kalau bisa di atas 5556 tapi bapak ibu lihat dia nggak tutup kenapa mungkin belum saatnya apakah akan ada saatnya dia nanti di atas pasti nanti ada saatnya tunggu aja masih menarik nggak harusnya MPPA itu menarik ya kalau bisa bergerak atau tutup di atas 5556 557 jangan takut beli harga pucuk harga atas ini ya karena kalau bandar naik masa sih sampai cuma 60 kalau skenario nya ditarik minimal minimal itu 7580 kalau MPPA ini ditarik nggak sedikit nanti bapak ibu lihat lah di MPL MLPL ya itu aja tunggu di atas tunggu dia mulai bergerak sideways sudah berapa hari di atas nah baru diperhatikan sabar dan tunggu MPPA lanjut MLPL yang ditutup di agak 94 menguat 11,9% kalau dilihat data saksi asing net sel kalau dilihat resmarnya MLPL didistribusi langsung saja ke tekniknya MLPL ini contohnya ya MLPL waktu itu juga saya bilang tunggu dia bergerak bisa tutup di atas 60 dan lihat bapak ibu kalau bandar narik kita nggak usah lihat cat ini nggak usah kalau memang bandar mau narik level psikologisnya ditambus misalnya 60 ini kan resisten kuat dari Mei bahkan dari Februari pas tembus volume-nya lumayan besar habis itu kalau bandar mau narik serius narik ada nggak dia tarik cuma sampai dari 60 ke 68 70 bahkan 100 dia tarik hampir dekat 100 ya itu kalau bandar memang serius naik ya 50% ditariknya habis itu dia swing bawah tuh lihat dimana mencari support ya bapak ibu harus tarik dengan menggunakan garis kalau yang bilang cat ini tipu-tipu lah ini ternyata dia lihat bandar kalau mau jaga harga ya pasti menjaga support nggak sembarangan juga tapi kadang ada nggak yang terus turun tiba-tiba turun ya ini kalau memang belum saatnya naik ya siap-siap bapak ibu dibawa naik turun seperti ini tapi kalau dia sudah trendnya mau naik ya pasti bandar menjaga support itu kuncinya habis itu dia tembus lagi kan dia break 80 koreksi dijaga lagi 80 kan habis itu tarik dia lagi nah seperti itu kadang kalau memang belum saatnya naik nah seperti ini dia belum saatnya naik dia tembus 80 kempes turun sampai support 70 kan nah itu ya itu kenapa kita harus lihat cat maksudnya kalau yang mau belajar atau belajar trade maksudnya bagi yang mau trading itu aja untuk MLPL kemana arahnya ya masih bisa ke 100 trendnya bagus nggak harusnya trendnya bagus sudah selesai downtrendnya tapi ya kita lihat lah menariknya memang belinya di 80 siapa tahu dia sideways belinya di support jual dekat-dekat resisten itu MLPL lanjut BEFIN yang ditutup di 1015 terkoreksi 1,93% kalau dilihat data saksi asing net baik kalau di obok resmanya MLPL ada distribusi tapi sepertinya itu crossing kalau di obok resmanya BEFIN didistribusi langsung saja ketan kayaknya BEFIN selama di atas 1080 masih aman kalau di jebel itu boleh nggak sih saya nggak pakai stopless kalau Bapak Ibu mau cara everestownnya gimana melihat saham BEFIN ini detailnya seperti apa melihat cara everestown titik-titik harga Bapak Ibu bisa join di grup eksternal YouTube Borneo Trader ya pilih yang Pro Trader karena juga hari ini saya akan ada kasih beberapa saham yang menarik untuk Bapak Ibu perhatikan seminggu ke depan itu bagi Bapak Ibu yang nonton ini dan ada di grup swing di grup scalping di grup stock bid ataupun di grup mirai langsung DM aja telegram saya saya infokan juga untuk Bapak Ibu cara everestown bagi yang belum punya atau belum melihat tekniknya yang saya share di grup telegram ya dan lebih bagusnya lagi kalau Bapak Ibu join grup telegram itu grup swing grup scalping grup mirai grup stock bid itu live update seperti itu ya jadi untuk Bapak Ibu berpotensi masih bisa rebound karena kemarin itu cuma rebalancing biasa yang penting jangan jebol 980 untuk terenjak kependeknya tapi kalaupun jebol Bapak Ibu dimana sih bisa everestown ya 880 850 itulah maksimal kita lihat nanti ya Bapak Ibu masih menarik gak harusnya masih menarik kenapa karena kalau Bapak Ibu perhatikan ini nanti kalau dia tembus 1100 ya bangkit dia nanti ya kita lihat aja nanti untuk Bapak Ibu lanjut DMMX yang ditutup DG124 terkoreksi 0,8% kalau dilihat data saksi asing net buy kalau dibuka semuanya DMMX didistribusi langsung saja ke teknikannya DMMX kemarin seperti analisa saya sebelumnya kalau gak jalan saya jual dan saya jual di 125 jual BEP kemarin mau jual di 128 130 gak mampu juga yaudah saya jual BEP besok gimana kalau Ribbon besok lagi saya lihat kalau Ribbon baru saya beli ya RUGIV 0,4% ya gak masalah berapa sekitar itu 0,4% karena gak jalan udah saya beli selama selama seminggu gak jalan ya saya jual lihat lagi Senin besok kalau memang buying powernya tiba-tiba muncul nah baru saya beli ya DMMX saat ini gimana sabar aja kita lihat minggu ini apakah ada tarikannya ya mudah-mudahan ada tarikan Bapak Ibu bisa jual profit ya DMMX ya seperti itu kalau memang belum saatnya naik Bapak Ibu ya dibawa dia sideways terus kan bahkan ini sideways-nya dari Juni 6 bulan yang lalu dia sideways tapi sempat memberi profit lebar pokoknya setiap hari Bapak Ibu kalau punya DMMX itu pasang aja auto stop loss profit pasang aja take profit di kenaikan mungkin 5% 6% atau tergantung Bapak Ibu dan stop lossnya bisa di 120 atau 100 berapa lah ya itu aja ini kan berapa kali dia ngasih profit sebenarnya dia ngasih profit di Juni dia ngasih profit di Juli dia ngasih profit 2 kali malah di Juli dia ngasih profit di 5 Juli di 29 Juli kalau Bapak Ibu strateginya nah ini kembali lagi trading itu soal strategi soal manajemen resiko soal trading plan kalau Bapak Ibu setiap hari habis beli itu pasang langsung TP di 5% Juli dapat 2 kali dapat dapat 10% pas Bapak Ibu beli mungkin di Agustus 5% dapat lagi kalau targetnya cuma 5% dapat di Agustus September aja yang belum dapat 5% tapi selama dari 6 Juni sampai sekarang mungkin Bapak Ibu sudah 3 kali profit 5% x 3 15% potong 1,5% berarti 3% berarti 13% lumayan gak tuh ya lumayan salah gak cara itu gak salah ya itu di trading saham ini mau gaya apapun yang pasti cari profit gak ada yang salah gak ada yang benar mana yang paling bagus mana yang paling oke ya kembali ke diri Bapak Ibu harus kenalin seperti apa sih psikologi saya seperti apa sih trading plan saya target saya itu berapa sih nah itu ya jadi DMMX masih sideways sum terakhir Abia yang ditutup terkoressi 3,29% harga 470 tapi ini kena markdown kena rebalancing juga kalau gak salah waktu itu masih di 480 dia tuh di 488 turunannya berapa poin tuh 18 poin 18 poin berarti 3% lebih ya gak masalah Abia sih saya masih yakin cuman ya sabar-sabar lah kalau di reboker semarinya ya memang ada rebalancing Abia gimana tetap masih sama gambaran saya kalaupun maksimal turun 420 400 itu dan akan terjadi double bottom kenapa saya masih percaya Bapak Ibu lihat aja ya Abia itu konsisten bagi dividend setiap tahun semenjak dia IPO sahamnya memang terus turun ada bangkitnya gak Bapak Ibu percaya gak dengan Pak Pak Tanoko percaya dengan GCG juga gak kalau Bapak Ibu yakin jadi seperti itu pokoknya hot kerasa Abia kalau saya saya disclaimer saya masih planting loss beli di 535 belum saya everest down baru 8% apa 10% ya gak masalah karena saya targetnya harapan saya waktu itu jalannya di Juni Juli ternyata masih turun karena ya itu karena melihat fundamental melihat GCG itu tiba-tiba gak mau cut loss yang awalnya saya trading tiba-tiba saya hot lebih lama karena yakin ya itu kadang kita psikologisnya pasti keganggu melihat saham yang kita pegang tau ownernya tau fundamentalnya gimana GCGnya tiba-tiba berubah lagi pikiran kenapa karena melihat lossnya nilai rupiahnya besar jadi gak mau cut loss harusnya kalau saya cut loss saya bisa dapat di saham yang lain kan ibaratnya gitu mungkin bisa diganti di saham yang lain selama 4 bulan cut loss 5% atau 7% itu bisa mungkin diganti di saham yang lain selama 5 bulan nah karena saya tetap hot ya rugi waktu ya tetap ada risiko yang bapak ibu dapat kan gitu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel bonneta dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan link ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama borneo trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM instagram borneo trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati